Oke selamat malam ketemu lagi kali ini kita mau bahas satu printer ya ini barusan saya dapat informasi atau banyak yang tanya gimana sih kalau kita ngebahas soal printer A3 ya printer A3 laser monochrome aja dulu yang harganya ekonomis terjangkau lah istilahnya jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha fotocopy atau cetak ukuran A3 yang kalau selama ini atau sebelumnya saya udah bahas si Epson M15140 tapi itu adalah ink tank monochrome jadi pakai tinta nah sekarang kita bahas printer A3 yang pakai toner ya itu HP laserjet M440 NDA MFP disini artinya multi function printer artinya ini printer multifungsi ya karena memang ditujukan untuk penggunaan di kantor ya kantor korporasi yang ukurannya besar dia buat cetak dokumen A3 sampai dengan A4 juga bisa dan juga ini printer bisa dipakai buat usaha untuk fotocopy A3 ya nah tapi ini adalah kualitas dari printer laser oke sekarang kita coba lihat spesifikasinya dulu secara garis besar ini adalah printer mono ya jadi black and white fiturnya dia print scan copy terus dia ada USB 2.0 selain itu juga punya ethernet 10x100 jadi printer ini bisa dikoneksi ke jaringan ya jadi makanya printer ini bisa jadi printer sharing dipakai oleh banyak orang dan juga printer ini kapasitasnya itu atau duty cycle nya itu lebih atau sampai dengan 50 ribu halaman per bulan jadi kira-kira kalau satu hari nyetak dua rim masih oke lah ya dua rim itu eh enggak dua rim empat rim jadi kira-kira empat ribu lembar empat ribu sorry empat dua empat rim itu sama dengan dua ribu lembar oke sekarang kita masuk ke produk highlight nya kita coba lihat ya nah ini dia tipenya laserjet HP M440 NDA kalau teman-teman yang familiar sama printer samsung ya karena kita tahu si HP itu mengakuisisi printer samsung jadi ini adalah printer samsung basicnya atau sebelumnya saya lupa dia tipenya kalau nggak salah Samsung K2000 ya kalau nggak salah ya jadi ini bentuknya atau platformnya itu mirip dengan si printer samsung tapi ini sudah diakuisisi dan sekarang namanya jadi printer HP laserjet M440 NDA nah kalau kita lihat produknya seperti ini ini lengkap banget ya jadi udah ada ADF ADF nya juga bisa A3 print scan copy nya A3 scanner glass nya atau kacanya ini udah pasti A3 input tray ya kita bisa masukin kertas disini 250 lembar untuk input input tray nya sudah bisa otomatis duplex printing bolak-balik terus sudah gitu dia juga ada ADF ya sudah pasti disini terus disini ada satu lagi 100 sheet multi-purpose tray jadi disini kita bisa isi kertas ya ini multi-purpose jadi ukurannya bisa A3 atau A4 jadi disini kita bisa buka kita bisa taruh kertas disini dan juga ini sudah dilengkapi dengan yang tadi saya bilang ada ethernet atau USB jadi printer ini secara fitur ini udah lengkap banget untuk printer A3 multifungsi ya fitur konektivitasnya juga udah bagus udah lengkap udah cukup dan juga dia punya fiturnya bisa duplex alias nge print bolak-balik jadi udah lengkap banget deh untuk printer kantoran atau buat usaha cetak kecil menengah yang perlu printer A3 dengan harga terjangkau ya nah disini tadi saya ada bahas untuk kecepatan cetaknya itu dia sampai dengan 24 ppm 20 lembar per menit untuk ukuran 4 tapi kalau kita cetak A3 itu sampai dengan 13 lembar per menit ya resolusi cetak 1200 dpi dan yang pasti printer ini tidak support namanya Macintosh ya dia tidak support Macintosh jadi hanya support Windows 7 8 10 nah disini yang lumayan atau menarik adalah ini ini kenapa ekonomis karena printer ini menggunakan cartridge tinta ya tipenya W1335 coba saya lihat disini ya disini eh nggak ada disini W1335 nah ini dia ini dia punya cartridge toner tipenya W1335 A atau yang X yang X ini yang ukurannya dia sampai ukuran besar yang high yield ya ini sampai dengan 13.700 halaman nah yang saya denger atau nanti saya konfirmasi lagi itu katanya harga tonernya itu yang original itu dibawah 1 juta ya jadi harga cartridge tonernya yang ori itu dibawah 1 juta misalnya kita taruh deh harganya 999.000 dibagi 13.700 nanti saya konfirmasi lagi ya saya cek lagi ya itu harga cetak per rupiahnya sekitar 72 rupiah ini cost saving banget murah banget dan irit banget apalagi nanti kalau temen-temen bisa cari atau mungkin sudah ada yang jual chipnya ya kompatibel mau di refill mungkin jadi lebih irit lagi ya nah itu aja yang saya mau kasih gambaran jadi ini salah satu printer laser A3 yang harusnya nanti di setelah lebaran di sekitar mungkin di sekitar bulan Mei itu itu harusnya udah mulai banyak nih ya kita akan pasarin printer ini jadi ini buat kompetitor dengan si Epson M15140 HP bilang dia akan mulai pasarin di sekitar bulan Mei atau mungkin di pertengahan April tapi nanti kita lihat lagi karena saya akan konfirmasi lagi apakah bener ini harga toner originalnya murah dan juga ini patch counternya atau patch shieldnya ini banyak banget sampai dengan 13.700 halaman oke nah printer ini juga menggunakan yang namanya drum kit ya tipenya adalah HP 57A original laser jet imaging drum nah imaging drum kitnya ini punya masa pakai sampai dengan 80.000 halaman nanti ini juga kita akan cek berapa harganya supaya teman-teman dapat gambaran kira-kira printer ini biaya maintenance dan juga biaya operasionalnya tuh seberapa murah ya nah bagaimana dengan harga printernya harga printernya ini untuk si HP laser jet M440 ini NDA yang tipe ini yang paling lengkap kelasnya itu kalau nggak salah adalah antara 12 sampai 13 juta ya 12 sampai 13 juta jadi harganya cukup menarik hampir sama dengan si Epson M15140 yang A3 oke nah itu aja yang saya mau sharing jadi kalau ada teman-teman yang lagi cari printer A3 multifunction monochrome laser jet mungkin ini salah satu pilihan yang cukup menarik oke semoga informasinya bermanfaat dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-share silahkan supaya kita bisa sama-sama belajar dan terima kasih ya nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya